Laptop gaming ganteng gini cuma 10 jutaan Hai guys, dengan saya Ade Jadi di samping saya ini sudah ada sebuah laptop yang cukup menarik perhatian Karena kalau dilihat dari segi harga guys Ini untuk sekelas laptop gaming tergolong terjangkau ya Jadi untuk harganya di 10 jutaan Jadi ini adalah Acer Aspire 7 Gaming Yang kalau dilihat dari desainnya ini nggak kelihatan kayak laptop gaming ya Nggak ada lampu RGB atau logo-logo gaming yang mencolok Cuma ada logo Acer kecil di bagian atasnya dan ada tulisan Aspire di bawahnya Yang menurut saya desainnya malah stylish nih Beda sama beberapa laptop predator yang pernah saya cobain Yang biasanya kan tebel ya Kalau ini masih tergolong tipis lah untuk kelas laptop gaming Cuma 22,86 mm Dan berat yang masih nyaman buat di bawah-bawah Di 2,15 kg Kalau untuk body materialnya di bagian top covernya ini warna grey Aluminium ya Jadi emang solid Dan ya ini bisa dibuka dengan satu tangan Overall sih untuk desainnya ini punya build quality yang bagus ya Tapi kalian jangan terkecoh nih Walaupun desainnya kelihatan simple dan kalem aja Tapi ini tetap sebuah laptop gaming So performanya mantep dengan prosesor Intel Core generasi ke-12 Yaitu Core i5-12450H Dengan 8 cores dan 12 threads Base TDP-nya di 45W dengan 12 MB Intel Smart Case Yang secara performa untuk menjalankan berbagai software dan aplikasi produktivitas Ini 25% lebih cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya Belum lagi ada dukungan dari GPU Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 Untuk menjalankan software seperti editing foto dan video Desain 3D atau juga gaming Nah kalau untuk display-nya sendiri Ini punya refresh rate 144Hz Ukurannya 15,6 inch ya Ukuran yang gede Untuk resolusi layarnya ini Full HD Panelnya IPS Dikasih fitur eksklusif Acer Blue Light Shield Ini mengurangi paparan sinar biru ya So lebih aman kalau dipakai dalam waktu yang lama Serta fitur Acer Exacolor ya So display-nya udah asik lah Kalau mau diajak nge-game Aku tes Cinebench R23-nya Ini dapet 10 ribuan poin Konsisten skornya selama aku tes 5 kali Dan untuk single core-nya di sekitaran 1.600an poin Kalau untuk 3D Mark Fire Strike Ini dapet skor di 9.300an poin Kalau untuk gaming sendiri Ini aku tes main Dota 2 Resolusinya Full HD ya Best looking Ini rata-rata FPS-nya bisa dapet di 85 fps ya Nyaman banget lah kalau untuk main Dota 2 Kalau untuk main game-game AAA Kayak God of War ini Resolusinya Full HD dengan grafis low Ini bisa dapet rata-rata di 45 fps Nah terus kalau untuk cyberpunk guys Ini resolusinya Full HD Grafisnya low juga Kalau ini bisa rata-rata di 30 fps Nah kalau untuk suhunya sendiri ya Kalau untuk main game ini tergolong anget sih ya Tapi masih aman Kalau untuk bagian keyboard-nya ini cuma 33 derajat celsius Dan bagian terpanasnya itu ada di bagian layar ya Di exhaust-nya ini sampai 48 derajat celsius Nah untuk sistem pendinginnya ini dual fan dengan 3 heatpap ya Dan elevate desain biar ada airflow di bagian bawahnya Nah disini aku juga tes untuk ngedit video 4K ya Di Adobe Premiere Pro Sayangnya kurang nyamannya Karena akurasi warnanya yang cuma 58% sRGB Sebenarnya ini sangat wajar untuk laptop gaming Dan kalau untuk pengetesan renderingnya tergolong kenceng sih ya Jadi ini aku ngerender video 4K Video review yang biasa ada di YouTube ya Dengan Adobe Premiere Durasi 12 menit Ini butuh waktu sekitar 22 menit aja Nah kalau mau lebih kenceng lagi ya Bisa tambahin aja RAM-nya guys Jadi dual channel Soalnya ada slot SODIMM kosong nih guys Karena untuk bawaannya ini masih 8GB single channel aja Nah kalau untuk SSD-nya ya cukup mantep sih ya Di 512GB PCIe Gen 4 Dengan kecepatan yang juga kenceng Dan juga ada slot 1 lagi ya Jadi kita bisa tambahin nantinya Kalau misalnya butuh storage tambahan Nah lanjut buat port yang dimiliki laptop ini tergolong lengkap ya Jadi untuk sisi kiri ada DC-in Ada port Ethernet, HDMI 2x USB 3.2 Gen 1 Dan ada 1 Thunderbolt 4 Untuk sisi kanan ada audio combo jack 3.5mm Dan 1 USB 3.0 ya Jadi ini nggak ada slot SD card Nah untuk konektivitasnya ini menggunakan Wi-Fi 6E Dengan Bluetooth 5.2 Nah kalau untuk kerja kantoran Kayak office ini ya cocok ya Udah include office, home, and student Dan untuk keyboard yang dikasih ini enak ya Untuk ngetik dengan layout khas Aspire Ada tombol numpad-nya Kalau untuk tombol power-nya ini menyatu dengan keyboard Yang letaknya itu ada di pojok kanan atas Dan ini itu ada backlight dengan 2 kecerahan Nah ini untuk palm rest-nya agak sempit ya Karena untuk touchpad-nya sendiri emang cukup lebar Jadi untuk touchpad-nya enak sih ya Presisi dan sensitif juga Kliknya juga empuk nih Nggak keras Center to spacebar Cuma agak melebar sedikit ya Ke ALT sebelah kanan So kadang pas ngetik ya Bagian telapak kanan yang sebelah kanan Ini kadang nyentuh touchpad-nya Dan di pojok touchpad-nya ini tuh Ada fingerprint scanner Ya ini memudahkan banget guys Buat login tanpa ngetik password lagi Kalau untuk kameranya sendiri Ini resolusinya HD ya Yang udah cukup lah Untuk dipakai zoom meeting Ataupun kelas online Palingan audionya Yang udah dual stereo speaker Tapi emang suaranya kurang kenceng guys Ya tapi kalau untuk sekedar nonton YouTube di kamar Ya kualitas speakernya udah cukup sih guys ya Soalnya baterainya juga lumayan awet loh Untuk kelas laptop gaming ya Aku tes nonton YouTube Dengan brightness 50% Audio 50% juga Ini bertahan sampai 6 jam Nah kalau untuk waktu chargingnya sendiri Dari 0 sampai 100% Ini butuh waktu 2 jam 15 menit Nah untuk kesimpulannya Dengan desain yang dikasih Simple seperti ini Tapi performanya kenceng Laptop ini tuh hampir cocok buat semua orang ya Bisa diajak kerja Diajak nugas untuk kuliah Atau untuk ngedit video Tapi masih enak juga Untuk diajak nge-games Atau buat kalian gamers dengan budget terbatas Ini juga cocok ya Laptop gaming cuy 10 jutaan aja Tapi ada sedikit catatan guys ya Karena RAMnya kan ini masih single channel Jadi biar performanya makin maksimal Langsung upgrade aja ke dual channel Sama untuk layarnya Ini kurang cocok ya untuk editing video Karena dia kurang akurat Jadi buat kalian editor video Cocoknya kalau laptop ini ya Pakai monitor tambahan lagi Sama satu lagi nilai plus dari laptop ini Yaitu garansinya Untuk Acer Aspire 7 Gaming ini Dapat garansi servis selama 3 tahun Garansi part selama 2 tahun Dan 1 tahun untuk Asidental damage protection Untuk melindungi laptop dari ketupahan air Jatuh dan core slating listrik Tapi layanan ini tersedia Dalam periode yang terbatas Dan dapat dinikmati untuk konsumen Yang melakukan pembelian hingga 31 Desember 2023 ini Nah untuk link pembeliannya Nanti aku set di deskripsi video ya Oke gitu dulu video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Yup